Intro Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kembali kita di hari ini, di hari yang diberkati Tuhan untuk kita Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas dan kegagalan kita Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan Mari kita diperlengkapi oleh firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kinung Jemaat Intro Kita harus membawa berita pada dunia dan dalam Tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menata Dan damai yang menata Tentang gelap jadi remang pagi dan demang jadi siang Kuasa Kristus kenyataan amani dan jamat Kita harus menyanyikan kita Melambutkan hati keras Supaya senjata iblis Temu-tentang gelap jadi siang Temu-tentang gelap jadi siang Lalu cari remang pagi dan demang jadi siang Kuasa Kristus kenyataan amani dan jamat Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak yang menyertai kamu sekalian Amin Bapak ibu dan saudara-saudari firman Tuhan bagi kita hari ini Yaitu yang tertulis dalam Amsal 21 ayat 3 Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban Ini adalah pendangan dari seorang Amsal Yaitu Salomo itu sendiri Karena Salomo itu sendiri adalah seorang raja Yang sebenarnya raja itu punya tanggung jawab yang besar Di samping dia mengatur kota Dia juga harus memikirkan keadilan Ketengah-tengah warga negaranya Atau warga yang dia sedang pimpin Bapak ibu dan saudara-saudari Oleh sebab itu pemahaman dari seorang yang penulis Sekitar Amsal ini bahwa ternyata Memang sangat penting itu memberikan korban kepada Tuhan Tapi memang sejauh lebih penting lagi melakukan kebenaran dan keadilan Dan itu sangat dikenan oleh Tuhan dari tengah-tengah umatnya Ketika kita memberikan korban Maka itu hal yang mudah sebenarnya Dimana ini dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu Mereka ketika memahami diri mereka itu penuh dengan dosa Penuh dengan kesalahan Lalu mereka akan memilih domba atau binatang yang tidak bercatat yang terbaik Dan membawa korban itu ke hadapan imam di baik suci Dan nantinya itu akan dipersembahkan bagi Tuhan Dan ketika imam mengatakan bahwa dosanya telah diampuni Maka orang yang mempersembahkan korban tersebut Dosanya sudah diampuni dan dia pulang dengan sukacita Sebab Tuhan tidak menganggap orang itu lagi menjadi seteru Tetapi menjadi umat Tuhan atau Tuhan berkenan atas kehidupannya Namun ketika disuruh untuk melakukan kebenaran dan keadilan Ini nampaknya jauh lebih sulit dibandingkan dengan mempersembahkan korban Karena ada begitu banyak orang ketika menegakkan kebenaran dan keadilan Mereka harus dibenci dan dimusuhi Ada orang yang ketika melakukan kebenaran dan keadilan Mereka harus mengorbankan banyak hal dari dirinya Waktu, tenaga, bahkan dana yang dia miliki Untuk mengorbankan yaitu kebenaran dan keadilan Dan inilah yang ditekankan oleh Salomo itu sendiri Dalam amsal itu bahwa ternyata telah melakukan kebenaran dan keadilan Itu jauh lebih dikenan oleh Tuhan dari tengah-tengah umatnya Dari orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan Dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Termasuk kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari Jadi Ini juga yang dikerjakan oleh Kristus kepada kita Sebenarnya kita ini adalah sudah layak disebut sebagai orang yang Durhaka, yang harus dihukum Dan upah kita adalah maut Namun karena kebaikan Kristus Kristus memberikan kebenaran dan keadilan kepada kita Dimana aturannya kita yang dihukum Tetapi karena Kristus yang dikorbankan Maka Kristus melakukan yang terbaik bagi kita Sehingga kita ini dibenarkan dihadapan Allah Sehingga kita ini menjadi suci dihadapan Allah Oleh sebab itu Orang-orang percaya juga harus menadani apa yang dilakukan oleh Kristus Apa yang menjadi perkataan firman Tuhan hari ini Bahwa Kita harus senantiasa Memiliki semangat hidup Untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan Di rumah kita Ada begitu banyak persoalan Baik antara hubungan kita sama keluarga Dan disana juga kita harus Melakukan yang namanya kebenaran dan keadilan Atas anggota keluarga kita Atau ketika kita dipercayakan Tuhan Suatu tanggung jawab yang besar Maka kita juga harus menadani Apa yang dilakukan oleh Raja Salomo Dan juga oleh Tuhan Dimana mereka menjadi para pelaku Yang melakukan kebenaran dan keadilan Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara Saudari Kita hari ini disuruh firman Tuhan Pergi berangkat Bawa Yang namanya kebenaran dan keadilan Kemana kita berada Dan itu harus menjadi wujud nyata dari hidup Dari orang-orang yang bertanya Karena percaya yang Tuhan Lebih berkenal kepada mereka yang melakukan kebenaran dan keadilan Dibanding daripada Sebagai firman Tuhan Walau keduduhannya sangat penting Tersebab itu Bapak Ibu dan Saudara Saudari Mereka suka cita Yang melakukan apa itu Pesan dari firman Tuhan Amin Terima kasih Ayah Tuhan Atas firmanmu yang menyatakan kepada kami Bahwa Kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan Daripada korban Terima kasih Ayah Tuhan Atas pengorbananmu bagi kami Sehingga upah kami bukan lagi mau Bukan lagi hukuman Tetapi karena Pengorbanan Kristus Kami dibenarkan Tuhan memberlakukan kami Menjadi Sahabat bagi Tuhan Bukan lagi seteru Dan terima kasih Ayah Tuhan Atas segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kami Ajarlah kami Ayah Tuhan Menjadi para pelaku Firman Tuhan Yang hidup untuk Menegakkan kebenaran dan keadilan Ayah Tuhan Agar kiranya orang-orang percaya Tuhan Hadir dimana saja Ayah Tuhan Untuk membawa suara kebenaran dan keadilan Berkatilah umat Tuhan Berkati keluarga mereka ya Tuhan Dan juga Tuhan yang memberkati Daerah kami ini Kota kami ini Batam ini ya Tuhan Sehingga semuanya bersuka cita Hadir dan hidup di tengah-tengah kota ini ya Tuhan Kami tahu bahwa kami manusia yang lemah Yang penuh dengan dosa Ampuni kami Sehingga kami layak di hadapan Tuhan Hanya dengan Kristus Yesus kami berdoa Amin Anugerahan dari Tuhan Yesus Kristus Kasih setia dari Allah Dan persekutuan dari Tuhan Kudus Menyertai kami sekalian Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih.